Ya kalau di atas kertas, di secara logika harusnya hancur lah Indonesia. Susah lolos ya? Susah lolos lah, tiga tim yang ini di atas kita semua. Tapi kenyataannya setelah dikerjai dalam rekrutif oleh Qatar, Tuan Rumah di pertandingan pertama, tanpa Nathan harusnya sih gak terlalu berpengaruh. Yakin loh? Yakin. Jadi akan ada perubahan dong? Sebetulnya kan itu bukan posisi Nathan. Ini mimpinya sudah berbeda nih saat ini. Mimpinya adalah masuk keempat besar untuk bisa ke Olimpia de Paris. Iya berat pasti, tapi ini kan kelompok umur. Kalau di level senior ya gapnya udah kelihatan jauh. Tapi kalau kelompok umur, Australia aja bisa kita kalahin. Jordania aja bisa kita bantai. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam penyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih kembali di TES 10 TV. Terima kasih sudah subscribe. Terima kasih sudah selalu nonton TES 10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai tim U23 Indonesia. Saya lolos ke babak lapangan besar. Dan juga Sinteyong. Yang katanya diperpanjang kontraknya. Nah, untuk itu gue akan membahasnya bersama dengan Abdul Aiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, long time masih ya. Iya, di 80 nama kayaknya. Lama banget. Lo gak mau sirah nama gue lagi soalnya. Nah, by the way. Bagaimana lo lihat pencapaian dari tim U23? Iya, memang apa yang dilakukan STY di tim nasional U23 ini kejutan luar biasa ya. Karena baru pertama kali debutnya ini Indonesia di PLA Asia U23. Kemudian juga kita di grup A ini grup berat menurut gue. Karena Qatar, Tuan Rumah, Jordania, dan Australia rankingnya di atas kita semua tuh. Setuju. Dan tim nasenior mereka performnya lagi bagus. Qatar juara, PLA Asia kemarin, Jordania final. Australia juga bagus kan. Artinya kalau dihitung-hitung di atas logika, hancur lah Indonesia harusnya. Logika? Di atas logika? Iya, kalau secara logika hancur. Kalau di atas kertas? Iya, kalau di atas kertas, di secara logika harusnya hancur lah Indonesia. Susah lolos ya? Susah lolos lah. Tiga tim yang ini di atas kita semua. Tapi kenyataannya setelah dikerjai dalam rektif oleh Qatar, Tuan Rumah di pertandingan pertama, kerjaannya wasit Tajikistan tuh, Nasrullah Kabiro. Nasrullah. Kenyataannya Indonesia, Rizky Rido dan kawan-kawan bisa bangkit, bisa fight, tampil gila menurut gue. 1-0 menang dengan, dan Australia itu 21 kali shoot. Iya. Sembilan di antaranya on target. Itu alhamdulillah kadang masuk, dan kita bisa bawa tiga poin, itu turning poinnya tuh disitu. Penalti pun digagalkan. Penalti pun digagalkan. Kalau penalti tuh sampai masuk, rusak mental. Nah dari situ, para pemain yang bikin gue kejutan lagi tuh lawan Jordania loh. Jordania itu waktu lawan Australia mainnya bagus banget. Di pertandingan pertama. Dan lawan Qatar juga mereka main cukup bagus. Dikerjai juga oleh Tuan Rumah tuh. Di menit sebelum 105 ya? Iya 105. Dikerjai juga oleh Tuan Rumah kalahnya. Jadi gue pikir, agak susah sebetulnya, walaupun kita cuma butuh nilai imbang ya, skor imbang, agak susah lawannya Jordania. Tapi kenyataannya, kita bisa. Kuncinya saat itu adalah penaltinya Marcelino Ferdinand. Pure penalti ya? Pure penalti. Karena ada pelanggaran terhadap Rafael Strike kan. Nah dari situ, otomatis Jordania kan butuh dua gol minimal. Buat bisa balikin keadaan untuk bisa lolos. Nah dari situ mereka akhirnya tampil lebih agresif, tampil lebih menyerang. Itu jadi makanan Indonesia tuh. Dengan gaya menyerang counter attack-nya Sintayong. Ini jadi makanan Indonesia. Dan hebatnya lagi, para pemain mainnya tuh tenang banget. Percaya diri banget. Ini beda loh, sama tim-tim Indonesia yang dulu-dulu ya. Bagaimana setiap di press, panik dan biasanya buang jauh ke depan. Tendang jauh ke depan, hilang bola. Diserang lagi. Tendang jauh ke depan, hilang bola lagi. Kemarin, menghadapi Australia, Jordania, kita mainnya tuh berani. Berani ball possession, berani mencari ruang, pergerakan tanpa bolanya kelas banget. Dan dari empat gol itu, paling enggak dua golnya itu kelas banget. Ya, sebetulnya kalau kita gak dikerjai oleh wasit, lawan Qatar kita bisa... Menang. Menang atau minimal seri lah ya. Menang, gue yakin menang. Karena Qatar tuh mainnya jelek banget. Ya, ya, ya. Jelek. Gue yakin lawan Jepang kalau fair ya, selesai itu Qatar. Di perempat final. Di perempat final. Semoga selesai. Selesai. Soalnya kalau dia masuk tuh merusak tatanan sportifitas. Ya, kalau masuk bisa juara. Iya. Tapi kalau melihat dari tiga pertandingan, pemain yang paling menonjol, paling konsisten menurut lo siapa? Marcelino, Witan, Nathan. Rizky Rido. Ya, sebetulnya kalau gue pikir hampir semuanya konsisten. Apalagi sekarang kat tim itu ya? Hampir semuanya konsisten. Hernando konsisten. Ya. Walaupun kebebulan dua ya di lawan Qatar. Rizky Rido konsisten. Termasuk, apa, Komang. Komang Teguh juga konsisten. Cetak gol loh. Cetak gol dua lagi. Goal scoring defender. Arhan lagi ya? Arhan yang orang pikir setelah datangnya pemain-pemain naturasi dia bakal tenggelam. Ternyata enggak. Apalagi Nathan. Tadi gue rada setuju sekali. Nathan. Nathan ini bisa main dua posisi. Dan kemarin ketika Ivar tidak ada, dia bisa mengisi posisi itu dengan sangat bagus. Sejak pertama dia main di babak kedua lawan Qatar, permainan berubah. Dia tuh bisa ngelindungi lini tengah Indonesia. Atau kita main dengan sembilan pemain ya? Sembilan pemain. Pergerakannya bagus. Penguasaan bolanya bagus. Dan juga mengalirkan bolanya bagus. Padahal itu bukan posisi asli dia. Oke. Terus melihat Marcelo dan Witan. Ini dikatakan pemain yang seperti kerasukan pemain bintang ya. Main bagus banget loh ya. Bagus banget ya. Mereka want to. Goalnya kelas Eropa. Mereka main dengan senyum dengan tidak ada muka stress sama sekali. Seperti apa lo lihat Witan dan juga Marcelino. Ya ini luar biasa sih. Kalau Marcelino kan kalau kita nilai dalam beberapa tahun terakhir memang grafiknya kan naik terus. Yang bikin kaget tuh Witan. Witan kan dalam beberapa tahun terakhir drop. Nah sekarang nih titik balik dia lagi. Dia seakan-akan menemukan kembali Witan yang sebelumnya. Witan yang percaya diri, Witan yang fighting spiritnya bagus, Witan yang gak pernah nyerah gitu. Dan finishing touchnya bagus loh kemarin. Kelasnya mendekati Messi dikit lah. Asik. Lebay kalau itu. Enggak kan. Berarti kalau itu Messi, Marcelo dan Ronaldo dong. Yang nomor tujuh. Nah terus kalau melihat dari peran Justin, Ivar, terus apa namanya Nathan ya. Ini apakah tanpa mereka ini sedikit goyang nih. Karena sudah pasti Nathan tidak akan tampil ya menghadapi Korea. Iya kan Justin masih main, Ivar masih main. Kalau gue pikir. Marcelino masih main, Rafael masih main. Tanpa Nathan harusnya sih gak terlalu berpengaruh. Yakin loh. Yakin. Jadi akan ada perubahan dong. Sebetulnya kan itu bukan posisi Nathan, itu posisi Justin kan. Sama Ivar. Sama Ivar. Di tim Nasenior kan itu posisi Justin, Ivar. No Tom Haye dong. Tom Haye kan baru sekali. Istilahnya di Piala Asia kan dua orang itu tuh, Ivar, Justin. Nah dan bayannya bagus. Kalau Nathan gak ada, gue pikir ya paling pilihannya jadi semakin sempit aja. Semakin sedikit aja, kekurangan pilihan doang. Berarti di belakang tetap akan lokal semua ya. Lokal semua. Yang gue agak sedikit khawatir ya Ferrari ini. Ya Ferrari, Komang sama Rizky Rido ya. Ya kalau Rizky Rido, Komang sih mudah-mudahan gak terlalu ini ya. Ferrari ini kadang-kadang suka terburu-buru dia untuk ngambil keputusan di dalam kotak penalti. Itu yang agak ngeri sih. Koi ini menarik. Kalau gak salah, berapa tahun lalu itu Indonesia pernah kalah 4-0. Saat itu Sintayong pelatihnya mengalahkan Indonesia di GBK U23. Nah kali ini Sintayong akan menghadapi Korea Selatan, tapi dia sebagai pelatih Indonesia. Oh iya. Lo lihat seperti apa peluang kita menghadapi Korea? Nah ini menarik ya. Ini kan pelatih Koreanya sekarang juga pelatih senior juga dia. Caretaker ya? Iya caretaker. Dan Sintayong juga masuk sebagai salah satu kandidat. Kemudian ini pelatih juga udah pegang lama Korea kan. Dia di Piala Asia sebelumnya U23 juga pegang. Tentu dia sudah mengenal betul pemain-pemainnya. Tapi ya untungnya sama seperti kita ya. Dia gak bisa bawa semua pemain terbaiknya. Lee Kang In gak dateng. Dan beberapa nama lainnya juga gak dateng. Ya mudah-mudahan sih yang penting percaya aja dulu deh. Percaya dulu bahwa kita bisa. Dan kita punya Sintayong nih. Sintayong pernah menukangi timnas senior Korea. Dan juga lompok umur Korea. Termasuk U23-nya. Artinya dia pasti paham betul seluk-beluknya gaya mainnya orang-orang Korea. Iya. Apakah menurut AIS Indonesia punya peluang untuk menang? Karena ini mimpinya sudah berbeda nih saat ini. Mimpinya adalah masuk keempat besar untuk bisa ke Olimpiade Paris. Iya. Berat pasti. Tapi ini kan kelompok umur. Kalau di level senior ya gapnya udah kelihatan jauh. Tapi kalau kelompok umur, Australia aja bisa kita kalahin. Jordania aja bisa kita bantai. Asik bantai. Iya bantai yang 41 Pak. 41. Enak ya ngomong gini ya. Dan Korea, jangan lupa Indonesia pernah kalahin Korea di GBK U19. Evan Dimas dan kawan-kawan. Kelompok usia ya. Kelompok usia. Kelompok usia. Ya mudah-mudahan sih para pemain kita tetap pede dan nggak kemumpulan cepat. Kalau lebih bagus kalau kita menang duluan. Nah iya lebih bagus dong. Keis, sebelum ke STY. Perkiraan formasi dari AIS ketika Indonesia menghadapi Korea Selatan. Formasi keeper tetap Hernando ya. Kabarnya Hernando juga udah mulai fit lagi. Udah pulih. Setelah kemarin sempat diganti. Tiga back-nya itu Rizky Rido, Komang, dan Ferrari. Pakai 5-4-1 ya. Kemudian di kirinya Arhan, di kanannya ini antara Fajar atau si... Ilham Rio. Riham. Rio, Rio. Iya. Ilham Rio. Kemudian tengahnya Nathan... Sorry. Justin dan Ifar. Kiri kanannya ya tentu si... Marcelino dan Witan. Rafael Strike. Ini pakem baku sih sebetulnya. Sepakat. Sepakat. Deal ya. Gue begitu. Deal. Cuma gue di kanannya gue udah pasti Fajar kayaknya gue. Fajar tuh ngotot banget. Biasanya ya ini antara Fajar dan Rio sih ya. Ya kan waktu lawan Australia Fajar ya. Iya. Lawan kemarin juga Fajar main. Fajar baru Rio masuk ke bawah kedua. Kemungkinan besar sih Fajar memang. Menang ya? Ya insya Allah lah. Paling nggak kita nggak kebobolan dulu deh. Berapa persen presentasi kemenangan? Ya bisa dibilang memang... 5-5... 5-5-4-5 untuk Korea sih. 5-5 untuk Korea. Jadi kita tuh... Kalau menang tuh berarti prestasi banget ya? Prestasi. Kalau gue... Indonesia 60-40. Gue yakin. Karena apa? Ini kita tampil tanpa beban. Mereka justru beban loh. Iya. Kalau... Wah Indonesia bagus. Wah pelatihnya Sinteyong. Mereka beban nih. Kalau kita balik lepas aja kalah ya udah wajar gitu. Kalau menang Alhamdulillah gitu. Iya. Ya gue berharap sih... Kita menang. Gue berharap kita menang. Apapun itu. Mau penalti. Mau... Dua kali empat lima tuh perpanjangan yang penting menang ya. Iya. Kayaknya golnya lemparan arhan. Asik. Amin. Disunduh sama komang teguh. Wah komang teguh lagi. Iya. Kompang teguh lagi. Oke. Sebelum berakhir. Bagaimana lo lihat... Keputusan Pak Erick Thohir yang megang kata-katanya. Laki-laki tuh dia pegang kata-katanya. Dan meskipun belum ada kontrak terus. Tapi ada pelukan yang dibilang. Coach still with us. Still with us. Itu menurut gue udah sebuah pertanda. Iya. Menurut lu seperti apa? Iya memang itu sinyal ya. Sinyal bahwa Indonesia bakal memperpanjang kontrak Sintayong. Dan memang udah seharusnya. Karena kan dealnya kalau lolos ke perempat final. Akan berpanjang. Sekarang tinggal bagaimana Sintayong nih. Mau atau enggak. Mau atau enggak. Ada tawaran. Yang gue khawatir ya. Terus yang gue khawatir itu Korea. Ngambil lagi. Ngambil dia. Karena bisa jadi kenapa sekarang pelatih caretakernya ada si... Yang U23 sekarang ini. Bisa jadi nunggu sampai... Hasil ini? Sampai Juni. Sampai kontraknya habis. Sampai kontraknya habis. Karena mereka... Baru dia akan... Baru dia akan mengambil Sintayong. Karena di sebelum penunjukan huang itu. Si pelatih U23 ini. Itu nama Sintayong masuk. Oke. Nama Sintayong masuk. Di antara pelatih-pelatih yang jadi kandidat pengganti Jurgen Klinsman. Tuh. Federasi Korea aja mau pakai Sintayong. Tapi kenapa banyak yang benci sama dia ya di negara ini gitu. Iya gak jelas. Iya kan. Maksudnya jelas kan. Menurut gue tuh dia membangun sepak bulan kita tuh memotong generasi. Terus melatih-latih yang dasar lagi dengan baik. Ya itu menurut gue ya gak percaya proses sih. Ya mereka melihatnya dari kacamata yang sempit menurut gue. Karena yang dilihat adalah trofi. Sintayong belum bawa trofi selama 4 tahun. Iya betul. Tapi kita lihat dong progresnya. Dia datang. Yang paling gampang rankingnya aja. Ya kita start-up dari 175. 175. 2020. Awal dia pegang tim dan itu ada COVID kan. Sekarang 134. Jauh. Dan terakhir Indonesia jadi the best climber kan. Delapan tingkat. Sementara Vietnam jadi yang paling jatuh. Dan itu akan naik lagi kalau nanti dikualifikasi piala dunia. Kita ngalahin Irak. Itu naik lagi. Naik lagi pasti. Naik lagi. Itu lebih tinggi lagi. Mungkin terhadapan insya Allah bisa seratus besar ya. Seratus besar pelan-pelan sih. Bisa lah. Jadi ini keputusan tepat ya? Harusnya keputusan tepat lah. Istilahnya apa yang sudah dibangun Sintayong ini. Grafiknya udah kelihatan. Terakhir banget Is. Menurut lo Sintayong akan stay atau enggak? Maksudnya dia akan menerima atau tidak? Gue yakin sih terima. Terima ya? Karena dia merasa dihargai di sini. Dan juga gaweannya banyak di sini pak. Tuh. Dan mahal ya? Mahal. Bukan jangan mahal. Sampingan-sampingannya banyak. Belum tentu di Korea bisa pak. Bintang iklan. Iya. Oke Is. Thank you Is ya. Sampai ketemu lagi sempatnya saya selalu Is. Dan itu bagaimana opini dari Abdul Haris. Mengenai Sintayong mengenai tim U23. Semoga saja. Tentunya hasil positif untuk STI dan juga untuk tim U23. Buat yang ga suka STI, Cangkemmu. Tutup. Diam dulu. Tidak dulu. Sign out. Bye.